Bagaimana waktu jaman tersebut sebelum pindah kekibatnya ke Ka'bah itu, pada saat orang mengembaikan haji, kan solatnya menghadap kekibat, mestinya, kan, kalau sekarang itu. Nah, bagaimana pada saat itu, apakah kebaikan wakti juga menghadapkan wajahnya itu, bagaimana? Sepanjang, Ustaz, kami. Ya, mereka menghadap Ka'bah semua, solat. Mereka menghadap Ka'bah semua, solat. Nah, kapan umat Islam itu baru bisa mengunjungi Masjidin Haram? Jadi, Ibu mesti faham ini sejarahnya ya. Jadi, waktu umat Islam berada di Mekah, waktu periode Mekah, Ya, Ibu, waktu belum pada hijrah, Ibu. Ya, selama di periode Mekah, mereka kalau solat, dan kalau solatnya di Masjidin Haram, kapan mereka mulai berani solat di Masjidin Haram? Ya, awal-awal tahun kelima kenadian. Jadi, kira-kira, ya Nabi Muhammad umur 45. Mulai, karena itu mulai diperintahkannya dakwah secara tenang-tenangan. Jadi, kalau pun solat, ya, udah menghadap ke Ka'bah, sekaligus menghadap ke Masjidin Laqsa. Dan belum banyak orang Islam saat itu. Belum banyak orang Islam saat itu. Dan mereka tahu kiblatnya itu Masjidin Laqsa, bukan Masjidin Haram. Maka mereka berusaha untuk solat itu dengan memposisikan dirinya di sebelah selatan Masjidin Haram, supaya sekaligus menghadap Masjidin Laqsa. Nah, kemudian mereka hijrah, kan? Hijrah. Nah, hampir dua tahun, ya, 18 bulan itu. Yang menghadap ke Masjidin Laqsa. Menghadap ke Masjidin Laqsa, membelakangnya Masjidin Haram. Gak sampai dua tahun. Nah, setelah itu Allah perintahkan untuk menghadap ke Masjidin Haram. Gitu, ya, bu. Nah, kapan mulai mereka itu melaksanakan Umroh di Masjidin Haram? Tahun 8. Karena tahun 6 itu dihalang. Tahun 8 baru boleh. Tahun 8, 9, 10. Jadi Nabi Muhammad itu punya kesempatan sebenarnya untuk haji itu tiga kali. Tahun 8 beliau tidak jadikan itu sebagai kesempatan untuk haji. Tidak beliau ambil. Tahun 9 beliau tidak jadikan itu sebagai pilihan untuk hajinya. Karena masih banyak orang yang toaf dalam keadaan gak pakai sehlai kain. Kayak apa itu rasanya? Nabi Muhammad itu enggak. Makanya diumumkan bahwa setelah tahun ini tidak ada orang yang toaf dalam keadaan telanjang. Tidak ada orang yang toaf dalam keadaan masih musyrik. Nah, tahun 10 Rasulullah itu baru melaksanakan. Haji Itu setelah Fatumaka ya Ustaz? Ya, setelah Fatumaka. Oke. Sudah bisa difaham tuh dari sisi sejarah. Sudah, sudah tergambar Ustaz. Ya, baik. Silahkan Ayat berikutnya. Setelah Fatumaka. Setelah Fatumaka. Setelah Fatumaka. Terima kasih.